Sementara di kota kendari, tim Resmopolda Sulawesi Tenggara menangkap liba orang koplotan pencurian kendaraan bermotor yang aksinya sudah sangat merusahkan warga. Selain menangkap para pelaku, polisi berhasil mengamankan 9 audit sepeda motor hasil curia. Seorang pelaku curanmor bernama Ipa tidak bisa berbuat banyak saat diringkus tim Resmopolda Sulawesi Tenggara di sebuah rumah pos di keurahan Baruga, kota kendari pada Jumat siang. Dari penangkapan Ipa, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berturut-turut menangkap 4 pelaku lainnya di tempat berbeda. Selain mengamankan 5 orang pelaku, polisi juga menyita 9 unit sepeda motor hasil curian yang belum sempat terjual. Serta barang bukti kunci letter T yang digunakan untuk mencuri motor. Modus pelaku dengan mencari motor yang diparkir pemiliknya di depan rumah dan kos-kosan. 5 pelaku yang merupakan residivis mengaku nekat kembali melancarkan pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi. Mengamankan 5 orang pelaku dan ini dari keseluruhan 5 orang ini adalah residivis yang sudah berulang-ulang melakukan tindak-pindakan penciran kendaraan bermotor. Kemudian ada pun barang bukti yang bisa kami amankan ada 9 unit, ada 2. Saat ini komplotan curian murkambuhan ini telah diamankan di polda Sulawesi Tenggara dan terancam pidana 7 tahun penjara. Dari kota kendari Sulawesi Tenggara, Pebliono Taming, AINews melaporkan.